hai 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 Assalamualaikum kamu sehat aku sehat kau bahagia aku juga bahagia ketemu lagi di channel kita Widih channel tempat berbagi saus sambal dan selai hari ini aku nama lagi harta karun Kenapa sebut harta karun karena aku memang belum pernah nyoba ini bocah lewat sekarang nih kamu ada yang tahu enggak apa ini namanya kalau di Bandung disebutnya takokak ada juga bilang tekokak antara E sama A bedanya disitu doang tapi di beberapa wilayah juga ada yang bilang ini pokak ada juga yang bilang ini lencat-lencat takokak lencapokok entahlah apa lagi tadi daerah kamu sebutnya apa yang pasti di Bandung tekokak atau takokak dan satu ikat kayak kayak gini ini dijual 3000 rupiah doang enggak doang sih pasti di beberapa daerah juga ini jadi tanaman liar dan bisa kamu dapat dengan mudah bener nggak tapi aku belum pernah nyoba jadi aku penasaran dan pengen coba rasanya kayak apa ini biasanya banyak dipikin buat jadi sambal jadi sesuatu yang pedas kayak lencak gitu ya nih tekstur itu kayak gini ini udah udah mulai enggak seger sih sebetulnya tapi belakangnya tuh kayak up apa ya tomat gitu ya sekarang aku mau cicip ini rasanya kayak apa karena aku beneran belum pernah nyicip belum belum pernah tahu rasanya kayak apa Oke mau aku gigit deh ya ini udah bersih ya udah aku udah aku cuci kesan pertamanya kok pahit ya ada rasa pahitnya kayak gitu nih dalemnya kayak gini nih bahan yang mau aku pakai buat sambal tekokak ini udah pasti tekokak tadi ini belum aku potekin aku potekin satu-satu terus ada bawang putih bawang putih 2 siung juga cukup atau kamu mau skip bawang putih ini juga bisa terus ada bawang merah rawit yang jumlahnya selera eh kepedesannya kamu aku pakai tomat biar seger terus ada jeruk sambal mau pakai jeruk nipis juga bisa biar ada asem-asemnya jangan lupa ini jagoannya kalau bikin sambal aku coba Iya daun jeruk terus aku pakai gula aren pakai garam pakai penyedap sedikit kalau perlu dan ini gula merah bakal aku skip kalau aku udah pakai gula merah yaudah sekarang aku potekin dulu si takokaknya ya nih dapat tokaknya segini aja tapi nanti aku mau bagi beberapa bagi dua deh mau pakai bagi dua sekarang mau aku potong dulu aku bagi dua deh biar ntar enggak kecampur karena aku mau campur pake yang mentahnya ini Oke aku taruh sini nih bawang merah bawang putih nanti mau aku goreng ini jadi kayak sambal ngateng gitu ya ke sambal dadak gitu jumlah rawit tersebut tergantung suaranya kamu terus buat temannya juga beda-beda ya sekarang aku mau aku pakai teri kalau kamu tambahin petek kayaknya asik tuh sekarang lagi musim kan 367 satu lagi 8 deh 8 rawit bawang merah aku tambahin lagi tadi ditambah udah satu eh baru satu dua tiga empat lima limanya kecil ini oke mau tambahin tomat merah separohnya aja separohnya lagi buat tambah ntar sekarang mau aku goreng dulu ini ini teri yang udah aku goreng tadi eh bakal dicampurin sama sambal takokak tadi ya Nah masih disisa minyaknya nih jangan dibuang minyaknya aku panasin lagi nih bawang merah bawang putih rawit sama tomat sedikit tomat yang udah aku potong-potong aku masukin sini plus takokaknya ya jumlah takokaknya setengah aja ini aku mau goreng dulu biar layu habis itu baru kita ulek Udah lah yuk mau aku matiin apinya ya Widih aromanya tuh udah kecium banget ya karena si takokak ini baunya memang khas banget sedap sih sekarang kita gerus dulu ini disitu kita tambahin terinya biar tambah enak ya Oke aku aku nggak akan halusin semuanya sebagian mau aku bejek ya si takokak ya aku tambahin dulu garamnya penyedap rasa sama aku pakai gula aren ya gula aren ini kan rasanya udah enak banget ya udah gurih jadi kita nggak perlu tambahin lagi gula putih ini aku pakai sekitar satu sendok makan gula aren sekarang aku ulek lagi udah setengah hancur ya bahan-bahannya sekarang mau aku cicipin dulu nih sebelum aku tambahin bahan-bahan yang lain rasanya sudah pas sekarang aku mau tambahin ngicip paket takokaknya enak sih sekarang mau aku tambahin sisa tomat yang tadi terus takokak yang mentahnya kalau digoreng tadi jadinya rasanya agak-agak agak susah dikunyah gitu beda sama yang mentah nah untuk yang mentah aku bejekin biar gampang dimakan ya plus bumbu dari si sambalnya bisa masuk dalamnya toko kak mentah udah aku hancurin sekarang diliran bahan terakhir kita masukin nih terinya kita gabung ke dalamnya tapi nggak usah semuanya separohnya aja bener nggak oh ya terinya yang aku pilih ini terinya tawar ya jadi enggak terlalu banyak pengaruh sama sambalnya tapi kalau misalnya kamu pakai terinya yang asin hati-hati berarti tadi pas bikin sambalnya baiknya garamnya sedikit aja Widih Yes sambal toko kak teri Alita Widih selesai sekarang kita cicipin gimana rasanya harusnya pakai nasi nih atau pakai lauk yang lainnya tempe misalnya tahu misalnya makanan di Indonesia dan nggak Aduh maaf ya dia cek-acak sambalnya aku ambil toko kak yang udah digoreng udah hancur sama toko kak yang masih lebih mentah tadi terus kita combine alah eh mana nih kok kaknya nggak ikutan nih Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah nikmat Hai paling pas dimakan pakai nasi putih panas jadi sekarang aku mau makan dulu aku lanjutin aku habisin sambalnya kamu sehat-sehat ya sampai ketemu lagi Assalamualaikum Aaaaah